Setibanya 14.820 vial atau 148.200 dosis vaksin tahap 2 tiba di Lampung pada Rabu malam kemarin. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendistribusikannya ke 15 kabupaten kota yang diprioritaskan pada lansia dan tenaga kesehatan. Pada vaksinasi tahap 2 ini kota Bandar Lampung menerima sebanyak 32.500 dosis yang nantinya segera dilakukan vaksinasi kepada lansia, tenaga kesehatan, ASN, TNI, dan Polri serta sejumlah awak media. Disampaikan Edwin Rusli, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Untuk proses berjalannya vaksinasi nantinya akan digelar di Bus Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Rumah Sakit serta di gedung parkir pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kalau lansia itu sudah kita masukkan ke guru, ke Polri, ada nggak media lansia? Jangan ada ya. Nanti kalau memang kurang, nanti kalau dapat lagi berikut, baru kita setelah ini. Karena mungkin juga lansia di Lampung, Kota Bandar Lampung nggak terbanyak katanya.